Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada malam hari ini saya berada di satu lembaga usaha yang dimulai dari nol dan bisa menjadi motivasi buat masyarakat bisa menjadi contoh buat masyarakat bagaimana caranya seseorang bisa membangun sebuah usaha dari modal berapapun dari modal yang cuma uang sedikit sekarang bisa berhasil ya dan beliau adalah Cak Ayub di Surabaya dan saat ini menggeluti bidang usaha konveksi gimana Cak Ayub dulu ceritanya? awalnya dulu itu saya hanya nerima pesanan di peseni teman-teman kuliah teman-teman kuliah itu kalau mau butuh seragam pasti tanya ke anak Surabaya kebetulan saya tinggal di Surabaya dari situ sering sekali mendapat order dari teman-teman tapi tak lempar ke tempat lain dari situ akhirnya timbul niatan untuk usaha sendiri baru saya mulai awalnya saya nyablon aja dari nyablon uang yang untung dari pesanan teman-teman tadi saya belikan untuk alat caplon dari alat caplon saya hanya terima caplon saja akhirnya berkeinginan untuk sekalian sama jahitnya akhirnya ya Alhamdulillah sampai sekarang berarti usaha ini dari nol modal? modal awal dulu dari untung dari teman-teman itu diputar terus? diputar terus berarti modal nol ya nyablon ya? nol hanya modal abab waktu itu tidak pakai dengkul? nah dengkul dan punggung soalnya sering angkat-angkat oh itu baik baik ini spesial menangani apa sekarang? untuk saat ini Alhamdulillah bisa menangani beberapa macam untuk saat ini yang dikerjakan almamater karena salah satu spesialis kita adalah almamater sama baju kerja ya menangani kampus-kampus ya? Insya Allah kampus-kampus di beberapa di dalam kota dan luar pulau yang banyak sampai luar pulau ya? iya luar pulau mana saja yang pesen disini? Alhamdulillah untuk Lombok Insya Allah 90% disini wih Lombok pokoknya NTB emangnya orang daerah sana tidak punya konfeksi? nah itu rezeki dari Allah mereka memperkenalkan ke saya Insya Allah saya pernah kerjakan untuk Rompinya Tuan Guru Bajang? iya Rompinya yang di dalamnya sini itu ada saku kecil untuk nyimpen fotonya dia itu Rompi pribadi? bukan Rompi apa sekolahnya dia pesantrennya dia pesantren? iya oke 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 saya boleh minta kalian kasih contoh nggak mana hasil salah satu hasil produksi produksi nah ini yang barusan dari penjahit masih anget masih produksi ini untuk Lombok Timur ini Lombok Timur ini ini Institut Agama Islam Hazan Wadi Lombok Timur ini seribu pesis seribu pesis seribu pesis untuk mahasiswa ya Alhamdulillah sudah ini tahun ketiga saya ngerjakan kalau kayak gini ini apa ini? pabrik? kalau ini dari KAI ini seragamnya KAI ini untuk Stikkes Lombok juga ini ini Lombok Timur nah kayak gini nih apa ini? ini KAI 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 di Angkatan 99 oh reuni ada kaosnya ya? ada oh reuni bukan hanya 212 ya? reuni 212 ada tapi nggak tahu belum pesen ke saya soalnya oke coba minta tolong dikasih tahu tips-tips untuk masyarakat yang lagi bingung ini mau kerja apa? mau kerja apa? mau kerja apa aja itu yang penting dijalani itu aja sih nomor 1 adalah mulai untuk yang belakang-belakang ngikuti aja ngikuti? iya anak istri berapa? Alhamdulillah istri saya 1 anak saya 2 tidak tidak oke oh pernah ngalami sesuatu yang sedih nggak? masalah bangkrut tahun 2009 habis semuanya bahkan minus kenapa? 2009 ada ya pesenan pilkada waktu itu belum bayar oh politisi? oh iya oh bukan bukan dari politisinya dari maklar tahun 2009 saya buka 2007 2009 bangkrut sampai 2011 baru mulai lagi 2011 dua tahun ya? dua tahun terpuruk patah hati? ah segala saya nggak terpuruk saya milih kerja di kantor untuk nyari modal lagi oke nah itu akhirnya trauma dengan politik? justru sekarang nggak enggak enggak justru itu pembelajaran pembelajarannya disitu kalau nerima order dari politik harus DP nya 90% oh gitu ya? iya itu solusinya sekarang masih terima? Alhamdulillah dari politik-politik? Alhamdulillah masih banyak partai-partai partai-partai ada ya partai semua warna saya pernah ngerjakan warna apapun? iya merah pun hijau biru oh semua ngerjakan saya oke baik baik eh kejadian masih kejadian nggak yang tidak dibayar? selalu ada lah ini ini nggak diambil-ambil sampai sekarang mintanya cepat-cepat sudah selesai nggak diambil eh ini warpack ini 100 biji seperti ini mintanya cepat ngerjakan sampai sekarang nggak diambil-ambil orangnya dihubungi nggak bisa salah satu hal ya bidang usaha ini makin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau makin membuat nyenengan lupa seperti Fir'aun nah itu Fir'aun adalah suatu pembelajaran kita nggak boleh niru makanya saya nggak niru hmm saya lebih dekat sama Allah setelah fokus di usaha ini karena dulu kerja di bank oh setelah keluar lebih fokus di sini iya lebih fokus apa ini usaha lebih berkah ya daripada kerja di bank Alhamdulillah saya mendapatkan lebih banyak dari sini oke bukan berarti yang di bank saya nggak dapat apa-apa tapi lebih banyak dapat dari sini ini apa ini kalau apa ini oh lah ini kalau kita punya penjahit dan kreatif ini adalah ante enak hahaha untuk televisi hahaha hahaha kalau ini mesin gulung mesin roll khusus untuk ee ee ngerjakan kaos jadi belakangnya kaos ini ada penutup nah itu pakai mesin ini kainnya khusus ini terus yang ini ini mesin pasang kancing ini mesin pasang kancing nah ini istilahnya ini yang laki-laki ini yang perempuan ini mesin lubang kancing khusus untuk melubang kancingnya lubang tempat untuk masuknya kancing harus dilubangi dulu ya harus dilubangi dulu baru dipasang baru dipasang jadi masanya nggak manual ya enggak 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 semuanya mesin ini mesin overdeck untuk ngerjakan kaos jadi yang ee tekukan di sini sama sini itu pakai mesin overdeck oke ini mesin apa ini yang ini mesin obras ini mesin obras benang 4 yang ini khusus untuk rantai rantai kaos biasanya ini untuk mendapatkan hasil jahitan seperti ini seperti rantai ini ini mesinnya kalau yang lain mesin pada umumnya ini jahit semua ini obras hal tersulit apa dalam bidang konveksi hal tersulit dalam bidang konveksi itu untuk saat ini yang saya rasakan sih ketemu langsung sama pemakainya biasanya selalu lewat perantara-perantara gitu oh kalau masalah pengerjaan sih alhamdulillah maksudnya sulit untuk ketemu sama usernya iya tapi inginnya jendela langsung ketemu usernya betul karena kalau ketemu user itu insya Allah aman oh gak ada macem-macem gak ada macem-macem kenapa dulu milih bidang usaha konveksi diarahkan aja saya itu buka usaha beberapa alhamdulillah yang bertahan konveksi pernah buka apa aja saya pernah buka soto pernah tempe penyet pernah nasi goreng pernah jualan baju jadi pernah jualan celana pernah jadi tukang sablon ya alhamdulillah yang masih bertahan ini mulai 2007 2009 sampai 2011 tutup 2011 sampai sekarang alhamdulillah berarti ini ya naik turun naik turun ya iya namanya perjalanan hidup dan alhamdulillah yang berhasil yang terbukti sustainable yang ini ya oke siapa yang orang paling berhasil dalam hidup maksudnya yang paling yang paling membuat menyenangkan berhasil siapa orangnya ya gak mungkin bisa seperti ini tanpa doa orang tua oke itu aja baik ini mesin apa ini nah ini ini mesin sesuai kipas angin kipas angin kipas angin khusus gak mungkin ada di toko ini adanya di luar kalau di toko gak ada ini kenapa? ini kipas angin AC yang dimodifikasi jadi kipas angin biasa ini untuk AC awalnya awalnya untuk AC ini odornya ya betul sekali tapi dirubah dibalik iya 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 oke oke supaya disini tetap sejuk ya tetap sejuk oke baik ya buat masyarakat yang mau bingung berwirausaha gak usah bingung iya apa? jalani aja dulu jalani aja dulu iya kan seperti orang mau nikah ya iya jalani dulu untuk nambah juga seperti itu ini senior kami gak boleh satu istri aja cukup siap gak boleh poligamis walaupun nyenengan berhasil duit banyak amin 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 cukup satu istri saja amin amin karena nanti bikin jadi beban amin 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 begitu barangkali kepingin poligami? belum sih belum ada dorongan dari Pak Lura oke jadi untuk berwirausaha jalani aja dulu perkara tutup perkara tutup itu bukan kehendak kita gak ada yang mau tutup itu aja sih kalau mereka tutup yaudah kita bangkit lagi gitu aja bangkit lagi berusaha untuk buka lagi pernah depresi dulu waktu tahun 1999 tahun 2007 2007 2008 itu yang masih meratapi kegagalan nangis? iya ada nangisnya ada ada malu 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 ketemu orang tua malu ketemu orang tua? iya ketemu tetangga malu juga? oh enggak saya enggak peduli ketemu orang tua malu? ketemu orang tua malu? karena? ya merasa gak bisa menjaga nama baik gitu aja oh Masya Allah hanya gara-gara persoalan order ribuan tadi gak terbayar ya? iya orangnya lari? iya iya lari dulu-dulu lari sih enggak tahu sekarang kemana dia enggak nyenang kejar bawa polisi? enggak sampai segitunya dulu karena dulu juga masih bujang masih enggak kepikiran sampai situ yang saya pikirkan itu bagaimana caranya bisa buka lagi itu aja waktu itu mikirnya cepet-cepet menutup hutang terus buka lagi ya gitu aja sih enggak mikir macam-macam baik begitu barangkali pesan penting adalah enggak usah mikir macam-macam dan jalani dengan apa adanya ya hidup dibikin fresh ya tidak ada beban Insya Allah Anda kita semuanya akan berhasil Amin terima kasih yang terbanyak kita akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih